Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin Yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus Di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa Like, subscribe Serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update Berita terbaru mengenai dunia militer Dari Garuda Muda Lending Craft Air Christian Memanglah alutsista vital bagi pasukan bendaerat amfibi Dengan peran alutsista tersebut Maka pengarahan pasukan akan lebih cepat dari laut menuju pesisir pantai Alhasil adanya LCAC Maka rampur rantis MBT dan kedaeran logistik akan terbantu dalam pengarahannya Saat ini peran kapal pendaerat amfibi Saat ini peran kapal pendaerat amfibi itu masih digunakan walaupun usianya sudah tidak muda lagi Dilansir dari zona Jakarta dari militaryfactory.com Jika alutsista kapal pendaerat LCAC pertama kali digunakan pada tahun 1986 hingga tahun ini Maka usianya sudah berusia sekitar 36 tahun lamanya Untuk versi yang berasal dari Amerika Serikat Berbeda dari peran LCVP Ternyata kapal pendaerat LCAC Mempunyai ciri khas kemampuan amfibis Memobilisasi sampai darat Sedangkan kapal LCVP hanya memiliki kemampuan sampai bibir pantai Dalam menerjunkan pasukan dan peralatan Dengan kelebihan tersebut maka selayaknya Indonesia Harus mempunyai alutsista semacam ini Karena dalam kegodaan kapal pendaerat LCAC Berfungsi juga dalam mempermudah operasi tangga bencana Melansir dari Navy.mil Jika kapal pendaerat LCAC bisa mencapai berat 60 hingga 70 ton dalam sekali angkut Belum lagi memiliki kecepatan mencapai 74 km per hour Dan daya jelajahnya bisa mencapai 200 mil Dari sistem persenjataan di LCAC Dilengkapi dengan M2HB 12,7 mm dan senapan 7,62 mm Dan pelontar granat 40 mm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!